Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Semoga buat teman-teman semua selalu Diberikan kemudahan dan kesehatan Untuk saat ini Ini E dan M channel Mencoba untuk mengeksplor Desa-desa transmigrasi yang berada di Pedalaman Kalimantan Yaitu Kalimantan Selatan Tempatnya di Pemukan Utara Kabupaten Kota Baru Dan kami Ini Melakukan perjalanan Ke sebuah Desa Desa transmigrasi yang Untuk desa Mulyo Harjo Nanti Itu Transmigrasi tahun 1982 Dan untuk desa Tetangganya yaitu desa Lentang Jaya ini Transmigrasi tahun 1990 Nanti Saya coba untuk Mengulas sedikit-sedikit Apa saja penghasilan Dari tahun 1982 Dan 1990 Nanti kita coba untuk Explore Ini Kami melakukan perjalanan Melalui Jalan Perbatasan langsung Dengan Perkebunan sawit Milik PT Langgeng Muara Makmur Di bawah Naungan Minamas Plantation Dan ini Kanan kiri Jalan ini Sebagian sudah ada Rumah-rumah Yang didirikan Nah ini Ada beberapa rumah Yang baru dibangun Belum selesai Dan kebetulan Ini Dilewati Dengan Aliran Lestrik Ini Lestrik Sudah Beroperasi 24 jam Penuh Disini Sebagian besar Usaha Dari Penduduknya Yaitu Bekerja Di Perkebunan Berdagang Maupun Berkebun Pribadi Yaitu Dengan Tanaman Sawit Maupun Karet Yang Membuat Penghasilan Kita Disini Kurang Apa ya Kurang Berkembang Dan Maju Ini Akses Karena Akses Akses Ini Kalau Turun Hujan Sering Turun Hujan Ini Jadi Produksinya Itu Tidak Bisa Dikeluarkan Karena Kondisi Jalan Yang Masih Kurang Bagus Nah Ini Sebagian Besar Rumah Rumah Sudah Dibuat Beton Ini Sebagian Orang Tran Bukan Bukan Orang Asli Bukan Penduduk Asli Kalimantan Ini Mayoritas Tran Yang Berada Di Desa Ini Nah Ini Banyak Gedung Gedung Wallet Yang Didirikan Nanti Untuk Kedepannya Saya Coba Untuk Masuk Di Kampung Kampung Desa Sekitar Kayak Perumahan Orang Orang Penduduk Asli Yaitu Di Kampung Untuk Wilayah Di Kampung Ini Yang Banyak Penduduk Asli Yaitu Suku Pasir Yang Banyak Suku Pasir Banjar Itu Yang Banyak Di Desa Sekitar Nah Ini Kita Berada Di Dekat Pasar Pasar Baru Yang Pasar Ini Beroperasi Yaitu Hari Jumat Jumat Pagi Sampai Sure Nah Ini Masuk Kita Menuju Desa Mulyoharjo Terlebih Dahulu Ini Perjalanan Sebagian Besar Untuk Penduduk Desa Mulyoharjo Ini Berdagang Maupun Bertani Itu Berkebun Sawit Maupun Karet Dan Ada Juga Yang Bekerja Di Perusahaan PT Minamas Sebagian Besar Penduduk Ini Sudah Memiliki Gedung Wallet Nah Disini Untuk Gedung-gedung Wallet Ini 90% Sudah Menghasilkan Dan Untuk Harganya Pun Lumayan Mengiyurkan Ini Perjalanan Kami Ini Kanan Kirinya Terdapat Perkebunan Sawit Dan Karet Dan Ada Juga Yang Masih Ilalang Nah Ini Semoga Nanti Untuk Kedepannya Di Channel E Dan M Ini Bisa Memberikan Hiburan Atau Tayangan Yang Memberikan Informasi Keadaan Orang Jawa Yang Berada Di Kalimantan Yang Peran Di Kalimantan Apa Yang Mereka Kerjakan Penghasilan Mereka Apa Sehingga Dari Tahun 1982 Sampai Sekarang Masih Bertahan Di Kalimantan Nah Ini Ini Samping Kanannya Sawit Di Samping Kirinya Karet Ini Kameranya Agak Kurang Jelas Nanti Coba Kita Akan Koreksi Dan Mohon Dukungan Dan Saran Dari Teman Teman Pemirsa Yang Baru Menemukan E Dan M Channel Nah Ini Kita Sudah Masuki Desa Mulyoharjo Nah Ini Ini Nanti Sedikit Kita Berikan Info Kita Bahwa Kita Nanti Ini Mau Mencari Sesuatu Nah Ini Bagian Ada Yang Peternak Ada Yang Rumah Sudah Lumayan Bagus Nah Ini Ada Yang Masih Biasa Ini Baru Bangun Kalau Dibandingkan Dengan Desa Lintang Jaya Desa Mulyoharjo Ini Sudah Cukup Lumayan Maju Bangunan Rumahnya Sudah Bagus 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 Nah Ini Kita Nah Ini Ketempatnya Bang Jarwo Yang Melakukan Bisnis Pembuatan Pentol Dan Giling Penggilingan Bahan-Bahan Pentol Ya Penggilingan Bang Jarwo Barukah Nah Ini Beliau Ini Berusaha Atau Bisnis Penggilingan Daging Kita Lanjut Kita Balik Lagi Untuk Masuk Desa Lintang Jaya Nah Ini Untuk Perkebunan Sawit Untuk Sebelah Kirinya Dan Karet Untuk Harga Sawit Dan Karet Untuk Saat Ini Harganya Lumayan Bagus Ya Untuk Sawit Kisaran 2000 Sampai 1500 Per Kilogram Dan Untuk Karet Kisaran Dari 10.000 Sampai 8.000 Sampai 10.000 Itu Kisaran Harganya Nah Ini Perjalanan Kita Kali Ini Kita Lanjutkan Untuk Menuju Desa Lintang Ini Jalannya Alhamdulillah Akses Kedua Desa Ini Lumayan Bagus Sekitar Satu Tahun Yang Lalu Nah Ini Kiri Kanan Masih Sebagian Masih Ilalang Belum Ditanamin Nah Kita Melewati Pasar Kembali Yang Tadi Yang Kita Lewatin Nah Ini Masih Ilalang Sebetulnya Tanah Disini Lumayan Subur Untuk Ditanamin Sawit Nah Ini Perempatan Ada Toko Nah Untuk Jarak Desa Lintang Ini Ke Perkebunan Sawit Hampir Tidak Berjarak Ya Langsung Berbatasan Langsung Nah Karet Perkebunan Karet Milik Pribadi Perbatasan Dengan Sawit Jadi Sambung Menyambung Kalau Memang Masih Masih Sawit Dan Karet Dan Atau Juga Yang Belum Digarap Sebagian Nah Kita Mulai Masuk Di Perkampungan Desa Lintang Nanti Untuk Kedepannya Semoga Ada Kesempatan Bisa Berbagi Informasi Yaitu Bagaimana Kondisinya Orang-orangnya Yang Di Desa Desa Ini Maupun Di Kampung Kampung Sekitar Nah Ini Sudah Ini Termasuk Lumayan Bagus Ini Rumahnya Beliau Ini Selain Tadinya Bekerja Di Perusahaan Dia Memiliki Usaha Burung Wallet Nah Ini Sudah Sedikit Banyak Ada Pembangunan Pembangunan Nah Ini Gedung Wallet Juga Ini Gedung Wallet Nah Ini Rumah Rumah Sebagian Ada Yang Kosong Dan Sebagian Memang Masih Ada Orangnya Penduduk Pertama Masuk Yaitu 300 Kaka Untuk Desa Lentang Saya Ini Mungkin Untuk Saat Ini Sekitar 200 200 Kaka Yang Masih Ada Ditambah Dengan Pemekaran Yaitu Anaknya Sudah Menikah Sebagian Itu Dibikinkan Rumah Gedung Wallet Ini Semoga Buat Teman-teman Pemirsa Yang baru Menemukan Channel Ini Bisa Bermanfaat Dan Memberikan Informasi Kita Sampai Di Tujuan Dan Cukup Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terimaains Anak